Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Assalatu wasalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah Yang saya takdimi dan saya muliakan Ramawake Haji Nurul Huda Jazuli wa Ahli Betihi Ibu Nyai Laylatul Batriah Jazuli wa Ahli Betiha Yang saya takdimi Para Mufatis, para Gawakis Dan seluruh jajaran kepengurusan di Pondok Pesantren Al-Falah Pulau Somoza Gediri Dan tak pula, tak lupa pula Teman-teman saya di Pondok Pesantren Al-Falah Pulau Somoza Gediri yang sangat saya banggakan Pertama-tama Yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja-puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang mana Allah telah memberikan Banyak sekali kenikmatan Salah satunya Ni'mat sihatul badan Wasubutul iman Sehingga kita dapat berkumpul Di majlis yang penuh barakah ini Dalam keadaan Tak lupa pula Salawat serta salam Semoga kita curahkan Kepengkuan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Semoga dengan salawat tadi Kita semua diakui Umatnya Fitin hatta al-akhirah Amin Amin Allahumma Amin Sudah menjadi Realita Kehidupan manusia Di alam dunia Jika manusia Dikenalkan Dengan dua kata Manusia mengenal Kata awal Tentu Manusia pun Mengenal kata Akhir Manusia Mengenal kata Mulai Tentu Manusia pun Mengenal kata Selesai Begitu juga Dengan kehidupan Manusia Di alam dunia Jika manusia Lahir ke alam dunia Untuk Memulai kehidupan Tentu Manusia Atau Manusia Akan mengakhiri Kehidupannya Yang namanya Ma Mati Sebagai mana Firman Allah Dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Inna kamayitun Wa innahum Mayitun Yang artinya Sesungguhnya Engkau Muhammad Akan mati Dan mereka pun Akan mati Pula Quran Surat Az-Zumar Ayat 30 Ini memberitahukan Kepada kita Memberikan Penjelasan Kepada kita Agar kita Selalu Mengingat Kematian Betul Apa betul Dan Ternyata Nyata Ter Enganik Jebule Cempule Ternyata Kematian Kematian Datang Kepada kita Tanpa Ada Pengumuman Babar Blas Misalnya Contohnya Ketika Malaikat Israel Datang kepada saya Lalu Mengatakan Ya siapa Malaikat Israel Oh Malaikat Israel Kepriwek Malaikat Saya Memberitahukan Kepada Kamu Bahwa Umur Tinggal 2,5 Menit Lagi Tapi Ternyata Apa Jebule Apa Cempule Apa Tidak Kenapa Allah Tidak Memberitahu Kapan Kita Mati Kapan Ajal Menjemput Kita Karena Allah Mengingin Kepada Kita Agar Kita Bersiap Siap Dengan Amal Amal Kita Dengan Ibadah Ibadah Kita Amin Amin Allahumma Amin Juga Dijelaskan Dalam Siiran Jawa Mengatakan Iling Iling Sirah Manusa Teman An Aleh Mengaji Mumpung Durung Dan Rawuhi Malaikat Curupati Sambon Mari kita Kepas Ada Kata Kata Eling Eling Sirah Manusa Ingatlah Berhati Hatilah Wahai Manusia Wahai Manusia Teman Anoleh Mengaji Bersungguh Sungguh Kita Ketika Mengaji Kita Mengaji Kita Belajar Ilmu Kita Nyantri Di Pondok Pesantren Alphalah Pulau Somo Jogadiri Kita Bersungguh Sungguh Dalam Mengaji Dan Pada Waktu Kita Boyong Nanti Kita Amalkan Ilmu Ilmu Yang Kita Peroleh Ilmu Yang Kita Dapatkan Pada Waktu Nyantri Sebelum Kita Kedatangan Malaikat Juru Sebelum Kita Kedatangan Malaikat Pencabut Nyawa Yang Menakutkan Juga Mengerikan Siapa Lagi Kalau Bukan Malaikat Israel Jadi Mumpung Mumpung Kita Ini Masih Diberikan Allah Kesempatan Maka Gunakanlah Kesempatan Ini Untuk Melakukan Hal-hal Yang Bermanfaat Janganlah Kita Mati Kecuali Mati Kita Membawa Iman Islam Husnul Khotimah Amin Amin Allahumma Cukup Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh